Tahapan pertama kita masukkan silikon oil Terima kasih telah menonton di sahabat bisnis pemula di episode kali ini kita akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat semirban dengan 3 bahan saja sebelum teman-teman menonton video ini saya sarankan untuk klik tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan video-video terbaru dari channel ini terima kasih bagi yang sudah subscribe berikut adalah 3 bahan yang kita gunakan untuk membuat semirban yang pertama ada silikon emulsi kemudian ada pengental dan kemudian ada silikon oil mohon maaf tulisannya kembali silikon emulsi berfungsi sebagai pengemulsi dari bahan-bahan dari ketiga bahan tersebut silikon emulsi itu untuk mencampurkan semua bahan agar menjadi satu dan larut kemudian ada pengental ini adalah pengental yang biasa digunakan untuk mengentalkan semirban agar kental tidak encer ya teman-teman kemudian yang berikutnya ada silikon oil silikon oil adalah bahan inti dari semirban itu sendiri semakin banyak kandungan silikon oilnya maka semakin bagus semirban yang dibuat ya kemudian ada air air ini saya gunakan adalah air RO teman-teman bisa menggunakan air isi ulang ini adalah wadah yang digunakan untuk membuat semirban kemudian ada pengaduknya ya tahapan pertama kita masukkan silikon oil sebanyak 50 ml ya ini 500 gram kita masukkan silikon oil sebanyak 50 gram kemudian kita masukkan silikon emulsi sebanyak 50 gram silikon emulsi ini berfungsi sebagai pengemulsi dari bahan silikon oil air dan bahan lainnya sudah ya dan untuk selanjutnya kita masukkan pengental silikon pengental silikon berfungsi untuk mengentalkan semirban yang kita buat kita masukkan pengental sebanyak 10 ml saja ya kemudian sebelum ditambah air kita aduk terlebih dahulu setelah bahan-bahan semuanya tercampur rata kita bisa gunakan air untuk tahap awal jangan langsung banyak kita gunakan sedikit demi sedikit terlebih dahulu ya setelah kita aduk kita tambahkan lagi air setelah bahan larut nah sehingga seperti ini setelah bahan larut kita bisa masukkan ke dalam wadah yang sudah tersedia hasilnya menjadi seperti ini ya teman-teman mungkin itu saja tutorial dari saya terima kasih sudah menonton video ini kita akan ketemu di video-video berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa untuk like dan subscribe video ini agar teman-teman tidak ketinggalan video-video tutorial dari channel ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati